Jadi misalnya kata-kata endasmu itu biasa di lingkungan keluarga besar kita, itu tidak menjadi dasar, itu biasa di lingkungan publik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kata etik itu sendiri, kalau etik itu disandingkan, kata endas itu disandingkan dengan kalimat lain di luar etik, mungkin reaksi publiknya sebegini besar, kan? Tapi karena kata etik itu disandingkan dengan endasmu, ya kemudian reaksi publik jadi bertambah. Karena seolah-olah yang diendaskan itu adalah etik. Misalnya akan mungkin berbeda kalau sepeda motor endasmu, misalnya gitu ya, medsos endasmu gitu. Mungkin keterkejutan orang, kejengkelan orang, atau apalah namanya, tidak setinggi seperti sekarang gitu. Tapi kalau etik itu yang diendaskan, ya itu masalah. Nah, itu seolah-olah etik itu nggak penting, ya bukanlah sesuatu yang jadi ukuran kebaikan, macam-macam gitu. Nah, disinilah yang membuat, ya itu masyarakat jadi jengkel ya, masyarakat jadi relatif. Ya itu tadi, reaksinya kan jadi negatif di mana-mana, karena mengendaskan etik itu gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tentu ini akan mengubah apa yang jadi persepsi publik selama ini. Bahwa masyarakat, ya, atau usara umum publik, ya, mengenal Pak Prabowo itu sebagai orang yang gemoy, ya, orang yang apalah macam-macam dan seterusnya gitu. Tapi dengan kenyataan ini, ya, orang terkejut. Ya, ternyata Pak, ini apa namanya, seperti menggambarkan apa yang menjadi kebiasaan yang natural, yang autentik, ya, dari Pak, apa namanya itu, dari Pak Prabowo. Ya itu ya, yang seperti-seperti, yang terjadi, ya, dalam kata-kata endasmu itu. Nah, jadi, ini sekarang terjadi situasinya dari gemoy ke endasmu, gitu. Dari orang yang dianggap tidak pemarah, macam-macam itu, ke situasi yang justru pemarah, gitu ya, justru cepat sekali merespon hal-hal yang, apa namanya itu, yang tidak sepatutnya, gitu ya, di hadapan publik, yang justru sedikit banyak, ya, melunturkan apa yang dibayangkan oleh orang selama ini terhadap Pak Prabowo, ya, sebagai orang yang, apa namanya itu, tidak reaksi noer, ya, tidak suka mencaci, ya, kemoy, ya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, gitu. Nah, yang kelima, tentu saja, reaksi Pak Prabowo di luar forum yang disediakan itu, menurut saya menunjukkan sikap yang tidak kesatria, gitu. Nah, mestinya, ya, kan, Pak Prabowo menggunakan, ya, waktu, ya, untuk meng-counter soal etika itu di forumnya, jadi bukan di luar forum, gitu. Jadi sudah di-counter di luar forum, dijelaskan di luar forum, kemudian nada counternya pun tidak satria, ya, dengan menyebut etika endasmu, atau endasmu etik, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Jadi ini justru menunjukkan, tika tidak sikap satria. selamat menunjukkan, ya, dan ada pertinenggung ether, ya, sehinggaydi rata, ya, 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 ya. Terima kasih.